Cek 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Semoga wabah covid juga cepat berlalu Dan kita bisa berkumpul bersama saudara-saudara dengan bahagia Baik teman-teman semuanya Kali ini saya ingin bercerita Mengenai salah satu tokoh yang cukup kontroversial Meskipun faktanya dalam buku sejarah Tokoh ini hanya sedikit sekali dibahas Ya sedikit karena hanya sekedar nak ya Yang memberikan bantuan kepada Raden Wijaya ya Padahal tokoh ini kalau dibahas lebih mendalam Ini cukup menarik juga Cukup menarik dan cukup memberikan apa ya Inspirasi dan juga memberikan cerminan Kepada kita terutama yang hidup di masa sekarang Karena banyak juga tokoh-tokoh sekarang ya Terutama tokoh-tokoh politik Yang sepertinya menjadi pengikutnya tokoh ini ya Titisan tokoh ini Banyak sekali bermanuver-bermanuver yang tidak jelas arahnya Yang pasti manuver yang dilakukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri Ya siapa dia? Tokoh yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah Arya Wiraraja Ya beliau adalah salah satu tokoh utama dalam situasi krisis Ya ketika pendirian awal kerajaan Mojapahit ya Ya merupakan tokoh kontroversi yang sulit dimengerti cita-cita perjuangannya Lebih banyak bermanuver politik Sebagaimana politisi sekarang ya Yang begitu getal ya untuk dapat menjadi bagian dari kekuasaan Atau bagaimana caranya agar berkuasa Untuk kepentingan dirinya sendiri Baik saya akan sedikit membahas biografi Arya Wiraraja ini merupakan tokoh yang cukup cerdas ya Tokoh yang cukup cerdas bisa dikatakan cukup brilian pada masanya Karena dia di usia 40 tahun sudah diangkat menjadi penasehat ya Pada masa kerajaan Singosari Menjadi salah satu penasehat termuda Yang cukup diperhitungkan pendapat-pendapatnya Ini membuktikan bahwasannya tokoh ini adalah tokoh yang cukup istimewa Jadi masih muda sudah diangkat menjadi penasehat Otomatis kan pemikiran-pemikirannya sangat bernas ya Jadi pada masa kertanegara berkuasa Arya Wiraraja ini mungkin berbeda pendapat ya Soal kebijakan politik luar negerinya kertanegara Yaitu politik ekspedisi pemalayu Apa itu politik ekspedisi pemalayu? Jadi kertanegara itu menginginkan agar Singosari Terus berekspansi Melebarkan sayap kekuasaannya sampai ke daerah Sumatera Jadi supaya Singosari itu besar gitu Jadi kertanegara punya usulan Gimana kalau kita mengirimkan pasukan ya Untuk menaklukkan darmas raya yang ada di Sumatera Atau yang dikenal dengan ekspedisi pemalayu Nah mendengarkan usulan itu dari kertanegara sang raja Nah Arya Wiraraja dengan analisisnya yang cukup detail dan matang Dia mengatakan tidak perlu melakukan ekspedisi pemalayu Kenapa? Yang pertama karena ekspedisi itu Akan membuat Singosari justru lemah nanti Banyak pasukan yang dikirim ke luar Jawa Ini akan membahayakan internal kerajaan Singosari sendiri Kenapa? Karena belum tentu ya Singosari ini aman stabilitasnya Dikawatirkan ada kelompok-kelompok tertentu ya Yang masih apana menginginkan kehancuran Singosari Sehingga ini perlu diantisipasi Jangan terlalu banyak mengirimkan pasukan-pasukan ke luar Jawa Untuk menaklukkan Sumatera Nah kemudian yang kedua Kenapa Arya Wiraraja menolak usulan dari kertanegara ini? Karena Singosari kertanegara belum melakukan kajian secara mendalam Belum melakukan kajian secara mendalam Tentang peta politik atau medan yang akan dilalui Sehingga apa namanya Akan dikhawatirkan Tidak maksimal ekspedisi yang dilakukan Nah itu Jadi itu masukan-masukan yang diberikan oleh Arya Wiraraja Menolak sebenarnya ini Menolak usulan dari kertanegara Dari sekian banyak para penasehat Yang setuju usulan kertanegara Arya Wiraraja ini yang berbeda sendiri Begitu akhirnya Ya kalau karena kalah ya Kalau bahasa sekarang itu kalah voting Akhirnya kertanegara tetap Melanjutkan kebijakannya untuk mengirimkan bala tentara ya Untuk menaklukkan kerajaan damas raya Atau yang dikenal dengan ekspedisi Pak Malayu Dan Pemimpinnya Dan juga pendukung ide kertanegara adalah Kebo Anabrang Jadi kebo Anabrang ini Apa namanya Dia Adalah pemimpin Yang memimpin pasukan ekspedisi Dengan jumlah tentara yang sangat besar ini Dan Karena Ekspedisi ini dianggap ekspedisi yang menjadi Apa namanya ya Utama Dan ekspedisi ini ternyata berhasil ya Ekspedisi ini berhasil Menaklukkan kerajaan damas raya Yang dari Sumatera Nah karena berhasil ini Kemudian kertanegara juga Ya Makin percaya diri Bahwasannya pendapatnya itu ya benar Analisanya juga yang paling benar Nah dari sinilah Kertanegara juga Kurang cantik juga Karena Berbeda pendapat Dengan salah satu penasehatnya Membuatnya jadi kurang Menghormati lagi ya Arya Wiraraja Jadi Kertanegara Agak sedikit Tersinggung ya Karena Pendapatnya Arya Wiraraja ini Dianggap Menghina ya Tapi sebetulnya Kalau kata negara itu bisa Merenungkan Atau memikirkan kembali Pendapatnya Arya Wiraraja Arya Wiraraja Ya cukup masuk akal juga Begitu Arya Wiraraja Sebetulnya sudah bisa Membaca Kekuatan Internal Dan juga Kekuatan luar negeri Pada masa itu Arya Wiraraja Berpendapat seperti itu Karena Merasakan bahwasannya Di Singosari ini Tidak Homogen ya Traker diri Dianggap masih Ada Ya memang faktanya Masih ada ya Karena Besannya sendiri Jayakatwang Itulah traker diri Nah Bisa jadikan Kelompok-kelompok Seperti ini Akan memanfaatkan Situasi Akan Apa namanya White and see Melihat keadaan Dan punya potensi besar Untuk melakukan Gudeta Ya Walaupun Jayakatwang itu Adalah Bawahan Dari Singosari Tapi kan Ada kemungkinan Kemungkinan itu Akan terjadi Kalau seandainya Singosari dalam keadaan lemah Ya Akan sangat mungkin Terjadi Gudeta Begitu Dalam politikan Kita gak boleh Apa ya Jangan sepenuhnya lah Kita Terlalu percaya Mungkin sama orang ya Dalam politik ini ya Siasat ya Jadi Ini yang Dilihat oleh Arya Wiraraja Namun Ya sudah Kepalang Tanggung ya Arya Wiraraja Dianggap Apa namanya Tanda kutip Menghina Menghina Singosari Pendapatnya ini Mengecilkan Singosari Arya Wiraraja Kemudian dimutasi Di Madura Sumanep ya Dia tetap dihormati Sebagai Adipati Tapi kan Arya Wiraraja Merasa Setelah memberikan Masukan ini kok Jadi seperti ini Begitu Jadi ada rasa Kecewa ya Arya Wiraraja Dan Dan ternyata Ketika Dia merasa Sangat kecewa Karena dia jauh Dari pusat kekuasaan Kerajaan ya Yang dulunya Sehari-harinya Bertemu Raja Masih masukkan Segala macam Ini kok Dimutasi ke daerah Yang sangat jauh Gigi Pak Daerah yang sangat jauh Nah ini merasa Ada semacam Apa ya Terasingkan Begitu terasingkan Akhirnya Arya Wiraraja Disinilah berbalik Ke arah Yang dulunya setia Terhadap Singosari Kemudian dia Bermanufur politik Dia akhirnya Berkerjasama Dengan Jaya Katuang Jaya Katuang ini Dimotivasi oleh Arya Wiraraja Agar memanfaatkan Situasi ini Nah disinilah Letak Manufur politik Tanda kutip Pengkhianatan Arya Wiraraja Yang dilakukan Kepada Kartanegara Karena sakit hati Baik Disini dulu ya Nanti kita akan Lanjutkan Ke Kisah selanjutnya Insya Allah masih panjang Ceritanya Oke Sip Terima kasih 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 Terima kasih